Terima kasih. 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 Jawa mungkin kita masih bisa ya, Sulawesi, Sumatra, Sulawesi masih bisa lah, Bali, NDP gitu, tetapi Sulawesi yang mana juga gak semua gitu, itu juga tuh ininya kesulitannya ketika itu gitu, nah tetapi bahwa PPKD berhasil dibuat itu menurut kami waktu itu juga itu sesuatu yang cukup mengembirakan, artinya ketika PPKD itu, PPKD ini jadinya dia produk hukum juga, karena dia semacam, di tanda tangan ini Surat Keputusan Bupati dan Wali Kota, Bupai Nur, yang tentu saja karena dia undang-undang jadi urusannya kayak gitu lah ya, nah misalnya, misalnya di dalam salah satu contoh misalnya, kita simulasi, misalnya salah satu contoh, di dalam PPKD itu misalnya ada 10 objek pemajuan berdayaan, salah satu objek pemajuan berdayaan adalah seni, misalnya seni, reo, konorogo misalnya gitu ya, ada di dalam PPKD di konorogo gitu misalnya, tiba-tiba ada pelarangan terhadap reo, PPKD itu bisa menjadi bahan sebagai, eh jangan udah bisa jadi ini, karena ini sudah sebagai sesuatu yang resmi, sudah sebagai sesuatu yang diakui, dan ini produk hukum gitu, nah itu bisa dipakai di tingkat itu secara seberhananya, atau misalnya, kalau contoh hutan tadi misalnya, misalnya katakanlah di Bali butuh daun kelapa untuk membuat, untuk upacara gitu, terus ada sebuah pembangunan yang menghabiskan ke pohon kelapa di tempat itu, sedangkan ornament-ornament untuk upacara itu sudah masuk ke dalam PPKD, itu bisa digunakan juga, sebagai advokasi gitu, nah ini kan biar produk hukum dan bisa digunakan secara aja harusnya gitu, bisa kita gunakan untuk apapun dalam konteks ini, jadi kira-kira gambaran imajinasi bagusnya gitu lah, praktek di laporannya tentu saja, sesuai dinamika di lokal masing-masing badia, yang mana tentu saja itu, makanya perlu juga teman-teman kita semua tuh, benar-benar mengintervensi-intervensi ke tingkat lokal masing-masing gitu, karena pengalaman kita, bahkan yang tadi, indeks pembangunan kebudayaan itu juga bisa dibikinin, kita bisa melihat juga kira-kira mana, keumpatan mana yang misalnya paling rendah nih, secara ininya, atau provinsi mana nih yang paling rendah, secara misalnya ekspresi budayanya, kebebasan ekspresi paling rendah di mana gitu, dari situ bisa dilihat, nah dari situ mungkin bisa kita alinin juga, kira-kira siapa yang ada di sana, teman-teman mana yang bisa kita ganding untuk bekerja gitu, kira-kira seperti itu, dan dalam konteks arsim, saya kira pengembangan, pelindungan, arsim itu pelindungan, dalam pengertian misalnya tadi, kalau tidak ada arsim, artinya kan data, kalau tidak ada di dalam data PPKD, artinya kita gak bisa mengimi dia juga, dalam pengertian tadi misalnya, kalau misalnya si, apa tadi gue terserah, kalau misalnya tadi si Reo itu tidak ada dalam PPKD, artinya kan kita gak punya, ini kan, gak ada di dalam PDKD itu gak bisa kita, secara umumnya susah juga tuh, kita mesti melewati jalan yang lain gitu, tapi kalau misalnya dia ada di situ, nah dalam konteks inilah, data-data itu penting itu karena itu, perlindungan lagi yang lebih lanjut, misalnya katakanlah rendah, kemarin saya baca, ada perusahaan fashion dunia apa gitu yang menggunakan motif dari negara mana di Eropa Utara gitu kan, yang dengan harga yang sangat mahal, lalu dilawan oleh masyarakat negara itu, nah misalnya kita membayangkan, apapun lah kain kita, atau apapun kita tuh dipakai, misalnya kayak gitu, gitu, nah terus kita bilang itu punya kita, tapi data kita gak ada, ya gimana pun kita bilang itu punya kita, kalau data aja lu gak punya gitu, pencatatan terhadap itu aja lu, apapunnya ngaku-ngaku, tanpa ada ini langasan gitu, jadi saya kira pendatang itu justru di bagian yang paling awal sih, setelah perlindungan baru bisa dikembangkan kan, setelah dikembangkan baru bisa dimanfaatkan. Berarti PPKD adalah kunci ya? Ya kalau kita mau pas malu. Gaya semuanya harus dihagian, mau dihagian. Dan PPKD itu memang perlu ini sih, dan problemnya adalah kita berhadapan dengan orang-orang, gue gak tau nih teman-teman bekerja di bidang itu atau enggak, kita berhadapan dengan teman-teman di binas-binas yang mungkin kesadarannya agak berminat, dan itu bukan salah mereka juga sih, sangat banyak banget problem di situ ya saya kira ya misalnya, karena dianggap ya sebelum mata dari zaman dahulu kalah sampai sekarang dia dianggap sebelum mata, dia adalah ini aja lah di situ, misalnya kayak gitu. Atau misalnya, kita contoh aja deh, apa, sarjana antropologi ini ada di seluruh Indonesia kayak gitu kan, ada enggak di sana, sarjana sini ada enggak, di wilayah-wilayah itu, itu juga sebuah kesulitan. Saya pernah ke hal-hal, ke tarakan kayaknya, di situ antropolognya, yang jurusan antropologi mungkin cuma dua berapa gitu yang benar-benar terlihat gitu. Nah disitulah salah satu kesulitan juga bagaimana, misalnya mereka membuat PPKD dengan, ya kan kita serahkan pemerintah daerah dan juga masyarakatnya, perspektif apa yang digunakan, pengetahuan seperti apa, terus kita berharap PPKD yang bikin sendiri, ya kita juga berisi di depresi, ya kalau di sini terlalu disumah perspektif segalanya kan, kalau segala, enggak ada perspektif antropologi gitu. Secara sangat teknis ini. Kalau secara teknis, misalnya ada temen kita dari Madura, contoh aja nih, dia, gimana caranya bisa, misalnya dia bisa masuk ke dalam proses itu, misalnya bisa diterap, siapapun yang ada di sini kan menarik ke temen-temen dari, iya kan, nah itu, nah kalau itu, proses teknisnya untuk masuk ke dalam proses itu kan, nah, karena harusnya dia, secara ini hukumnya kan, SL penggunanya dia terbuka untuk, tapi PPKD ini sudah dibikin ya, sudah dibikin, tapi enggak semua, enggak semua rohpaten kota di Indonesia dibikin, terus juga, tetapi kenapa dibikin, artinya bahwa kita tidak, tidak menyatakan bahwa itu PPKD yang bagus secara, apa, secara sistemnya, secara metode segala macam, udahlah, sabar dulu, yang penting orang bisa, mau bekerja aja dulu nih, menata, di tingkat itu, nah, kembali lagi bagaimana sistem masuk ke situnya, itu yang kembali kepada, apa, informasinya datang dari bendanya, apakah terbuka, teman-teman di daerah, apakah punya akses ke situ, itu jadi bedalah, sudah problem yang tadi saya bilang, apa, ini masing-masing, ada daerah lain misalnya malam, mas malik, yang beberapa teman di Malang, itu tahu tentang proses ini, kayak gitu lah, tapi ada kota lain yang kayak teman-teman, enggak ada yang tahu, jadi teman-teman masih putih di Lombok, tahu tapi enggak bisa masuk, kayak gitu lah. Masa ada, tidak ada penyukaan. Masih ada waktu, oh, ya. di mana mas? Jadi enggak? Itu nyapin rekaman. Masih. Masih. Duduk loh mas. Duduk. Duduk. Aku tidak masuk, dimana sudah info di Bila Tentu Deng. Mas Kongres aku lihat, aku sempat tahun ini sekarang, Ini yang kemarin sebenarnya sudah boncor, sudah aku sampaikan Jadi aku ingin mengulang kembali dengan lebih Dengan cara baca burges Yang momen tadi yang ada perlindungan Apa-apa, mau diunjukin lagi Aku sepakat atas bahwa kebudayaan dilepaskan dari Dari Alam Di sini juga dia dilepaskan Ada yang sebenarnya adalah ini Aku ingin ngomongin sebenarnya Kenyataan hidup itu, itu semuanya hal-hal Jadi kita hidup selalu bertemu dengan kultural, natural dan kultural landscape Oke? Oke? Ini yang nalai persoal mati Oke, aku ingin mengulang sepuluh arti pengajuan berita ini Oke? Ini ya? Ini kan sebenarnya kultural heritage ya, ada manuskri, ada pengetahuan tradisional, ada olahraga tradisional Aku akan marah itu kenapa kuliner nggak masuk? Meskipun dia masuk di yang teori sosial gitu ya, apa? Apakah pengetahuan tradisional? Pengetahuan tradisional gitu ya Dia lebih mempentingkan permainan rakyat daripada kuliner Itu absurd sekali Oke? Ini kultural heritage Oke sebenarnya sebenarnya ada juga yang namanya natural heritage Bahwa ini lahir karena natural heritage-nya Itu yang tadi temen-temen bilang tentang hutan dan segala macam gitu ya Oke? Berarti kenyataan hidup kita itu kultural dan natural heritage Plus sebenarnya ada lagi gabungan antara keduanya yang disebut sebagai kultural landscape heritage Oke? Kemudian muncul di sini ada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan Pembinaan oleh negara, of course Nah ini, tiga ini sebenarnya apa sih? Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Itu sebenarnya turunan dari satu konsep abstrak Kita sedang dalam keabadian karena sudah aku rekam Aku dong direkam paling banyak deh Oke Oke Ini yang sebenarnya namanya Bustaria Oke Sekarang kalau ini survive Ini Lestari Jika ada Pustaria Oke Jika ada Pustaria Yang kemudian aktivitas apa yang membuat ini Lestari? Aktivitas kemudian yang mencap apa yang membuat ini Lestari? Ini sebenarnya aktivitasnya Jadi aktivitasnya adalah Pustaria Karena gue gak kaget Sebenarnya pas begitu kalau saya boleh tanya Ini sebenarnya konsep dasar yang ini Itu yang mengusulkan siapa? Waduh Karena dia paham Dia memahami yang aku pahami bertahun-tahun dan aku lakukan Dan aku ngomong ke banyak orang di tangan ini Soal Pustaria Henry Pits Dalam bahasa Dalam bahasa ku namanya Pustaria Rusaka Sesuatu konsep yang tidak aku temukan tetapi ada yang namanya gerakan Pustarian Rusaka 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 alam Rusaka budaya Rusaka Selanjutnya Kultural Apa? Kultural Natural Kultural landscape Okay? Nah Ini malah Masukku kemudian ketika kita lepas diri dari 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 Kenyataan hidup kita itu Yang ada tiga itu Dan pada titik ini Kita sudah mengalami situasi yang Berada dalam pilihan Melestarikan Atau merusak Itu poinnya Jadi Kalau Kemudian ini sebenarnya sepastu seluruh dunia Jadi kalau Dan ini Dan ini juga memang agak aneh Karena apa Tidak ada siapun filosof Yang pernah membahas ini Dukanku ya Mungkin Mas Betul Bisa melanggar saya ya Karena Mas Eh Oh 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 Ya Jadi Tetapi Karena perkembangan zaman kita Kita mengalami situasi-situasi yang kayak gini Dan Berlaku Bilangnya berjelas ya Dan Menarik kemudian Jika Kemudian Kata persenalan itu Menunjuk terus-menunjuk Tapi Karena itu sebenarnya Kita punya itu Orang-orang Di desa-desanya Kita ngomong desa Dari Dia ngomong desanya Di desa-desanya Dipunyikan itu Pernaturali Pernaturali itu Sekarang jutaan orang Hidup dari persenalan Dan Heritage Soalnya Yang tersebut eksploitasi Atau Apa tadi Ada komunikasi gitu ya Itu Itu Aku yakin sekali itu Akan gampang Jika yang pertama kali kita lakukan Post-tarian dulu Di musik Dilakor Itu Dulu yang dilakukan Post-tarian Jadi ada Ada macam-macam Ada macam-macam Ada macam-macam sekali Post-tarian Dan Ya Dan sebenarnya sekarang Jutaan Apa Jutaan Jutaan Hidup dari sana ya Itu Mikroekonominya itu Berjalan banget Aku mengalami Situasi gilas Misalnya Kemudian Tadi ada Sintus Megalitik Sebenarnya Dari perundaan Ada batu-batu Terus Ini kalau aku dokumentasikan Aku sangat berperan Sekali disana Jadi ketika disana Ketika aku disana Sejarah Perlu diingat bahwa Segala sesuatunya Itu berbeda banyak Di Post-tarian Tadi Sepatutnya 10 Pariwisata baru Kita harus menekan Bahwa Ini konsepnya Post-tarian Loh Ini kalau Kemudian kita Mau Maksudnya Menjelaskan Saya menghilang Ini kadang Gak pahami Gak pahami Aku harus menemukan Ini Saya Tidak suka sesuatu Bisa 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 Kayaknya Bisa 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 Aku cuma mau namain dikit, jadi, karena kan, Pak tadi, ya PPKD itu, itu kan sebenarnya bagian dantaran pengarjaman yang targetnya adalah sebagai produk buku. Apakah teman-teman bisa terlibat apa enggak, itu ada banyak cara, bisa melalui dengan, ya sudah berkomunikasi, melalui dengan cara sosial engineering, atau bahkan teman-teman mau terlibat orangnya atau terlibat informasinya, kalau tidak terlibat informasinya, saya yakin juga, jadi gini, PPKD yang beberapa wilayah juga, jika kita masuk ke desa, ngomongin soal itu, permajuan budaya di desa itu, percontohannya itu, ternyata mereka berhadapan sama kabupaten, loh, kami kok nggak kalian bilang, ini kan ada di desa kami, gitu kan, nah, itu mesti bisa direvisi, gaya-nya, ke depannya. Jadi, itu bukan berarti sebagai produk buku main yang, ya, mati begitu aja, ya, bisa direvisi, ya, mau lanjutkan. Nah, artinya, dan bahkan sejujurnya, kayaknya, aku duga beberapa kali di kabupaten itu, teman-teman, apa, teman-teman di kabupaten itu, ya, macam-macam ya, ragam badan yang beneran serius, tapi ada juga, ya, perusahaan benar, kata-kata tadi, diajak teman-teman lain, komunitas selain terlibat, tapi ada yang kewalahan, aku ini ngerjain omong, nggak ngerti omongin, gitu-gitu. Ya, mungkin, ya, kan, nggak punya teman juga yang diajak bicara. Justru, mungkin, cara teman-teman bisa terekognisi, ya, salah satunya juga manfaatin aja, salah satu digital itu tadi. Kayak, soal archive tadi tuh, internetarship.org itu tadi, dia sampai bisa direkognisi sama semua banyak universitas, termasuk Google itu ngerasa kok kalah datanya dia, dia ngasih data ke sana. Ya, ada banyak hal yang bisa dilakukan, karena aku kira-kerja teman-teman bisa terlibat-libat. Nih, kalau bicara, cari aja di undang-undang kemajuan kebudayaan yang kata setiap orang, dia banyak fungsinya, setiap orang ini. Setiap orang dapat melakukan pencatatan, dokumentasi yang menjadi kemajuan kebudayaan. Setiap orang berperan aktif melakukan penelamanan. Ini orang, makanya jarang-jarang ada undang-undang yang bicara setiap orang. Biasanya ngatur-ngaturnya ada lembaga-lembaganya tuh, kayaknya, khusus-khususnya. Setiap orang berperan aktif, gitu. Ya, orang ini bisa jadi komunitas, bisa jadi macaran. Berperan aktif melakukan penyelamatan, melakukan publikasi terhadap informasi berkaitan dengan mentalitas penghargaan. Jadi, aku kira, ya, hak setiap orang juga diberikan, gitu. Nah, mau lihat setiap orang itu siapa, ya, gitu tadi. Setiap orang adalah orang berseorangan, kelompok orang, komunitas berkaitan. Bisa organisasi masyarakat atau badan perusahaan, gitu. Ya, itu tadi benar. Undang-undang ini kan bisa ditaksirkan sama siapapun. Daripada teman-teman biarkan kelompok tertentu yang menaksirkan atau kelompok kekuatan ekonomi tertentu Kalau aku yang tujuan yang nggak benar, misalnya, ya dipakai aja. Walaupun tadinya aku sempat, ini bisa nggak ya, bisa nggak ya. Udah, coba dulu aja. Bahkan aku lagi mau mencari soal yang tadi tuh, kalau perlindungan terhadap soal pidana tadi tuh, sebenarnya benar kata-kata itu bisa dipidanakan kalau misalnya. Ya, jadi itu. Hah? Jadi terakhir dihapus itu? Yang kejahatannya tuh? Tentuan pidana ini lima lima nih? Oh, yang ini tetep. Yang ini tetep. Ada satu yang dikerasai sebuahnya. Yang... Barang siapa yang melakukan... Melakukan... Itu loh. Kayak melanggaran pelarangan diskusi. Nah, iya. Jadi dulu ada satu yang melarang pelarangan diskusi dan segala macam itu, itu bisa ditindak. Tapi yang mau dipakai itu sebenarnya soal korporasi. Jadi kalau misalnya produk hukum di desa itu cukup kuat, mengatur objek pemajuan kebudayaan, lingkungan hidupnya dan agrariannya karena misalnya dia punya sekian objek pemajuan kebudayaan itu harus terlindungi. Dan siklusnya tadi, environment atau ekosistemnya itu berjalan. Bukan hanya komodifikasinya, tapi misalnya ulu ke hilirnya tadi. Tapi kalau ada tiba-tiba investor datang, dan merusak hutannya, dan itu sumber kehidupan mereka, misalnya bambu gitu kan. Korporasi itu bisa di... masuk dalam pengajuan kejahatan. itu sebenarnya. Tapi itu kan belum berjalan. Persis sama seperti undang-undang desa, lima tahun berjalan gak jadi apa-apa juga. Aku gak tahu memang... Ya sebenarnya banyak undang-undang mungkin produknya itu baiklah. Aku memang benar-benar rapatis sama negara. Tapi kayaknya udah deh, daripada oligarki yang semakin kuat, ngerogotin, itu tikutan ajalah. Bertarung juga. Kalau ada kesempatan. Nah, teman-teman aku kira, ya menurut kesempatan karena juga gak hanya punya keinginan, tapi udah punya knowledge dan punya... Nah, itu tadi. Kawan-kawan itu punya network. Kawan-kawan itu punya sosial kapitalnya yang lebih kuat. Nah, itulah network itu versus sama market. Justru kekuatan hari ini pembangunan network. Terus mentura kapital itu pasti kalah dengan... sosial kapital yang kawan-kawan punya. Atau model sosial yang dia dicejaringan, segala macam. Ya, menarik sih. Aktif kita seperti ini. Mungkin aku rasa aku cuma mau mendorong, walaupun 4.0 itu meng-hype, tapi dorongannya aneh-aneh itu. Terus ada undang-undang pemajuan buku. Oke, ada cerita-cerita tertentu ditarik kesana. Oleh itu, minis segala macam. Itu kan macam laksin. Yang tadi Bianto bilang, bisa juga Jokolo mengarahkan ke wisata, atau daerah mengarahkan ke mana. Tapi setiap orang, ya dipakai aja juga. Karena itu dealin. Maksudnya sebagai produk hukum, selama tidak mengaruh, itu dipersilahkan. Jadi mungkin, kata jaman dulu mempersenjata imajinasi dari kerja-kerja hari ini masih bisa dilakukan dari sudut mana pun. Makasih mungkin itu. Ya itu semua nama. Karena jamnya udah jam segini. Ya ini harus diambil lagi. Kalau boleh, kesimpulan ya untuk orang-orang. Kerja asif, ya kalau kita lihat dari yang kemarin, dan tentu segera praktik teman-teman bersama, kerja asif, tentu saja tubuh dari, seperti yang kau bicarakan tadi, tubuh dari realitas keseharian, itu klostarian, atau apapun gitu, tubuh dari realitas keseharian, dan itu sangat science specific. Teknologi, ada peluangnya untuk dijadikan alat, dan maka mengambil alih kedaulatan manusia, tapi ada bahayanya yang, yaitu, bagaimanapun dia bagian dari koneksi sistem, yang bisa jadi, ketika kita menggunakannya, maka data, ataukah asif, ataukah kerja-kerja budaya, itu akan dibacak oleh kapitalisme, seperti yang tadi kau sebutkan. tapi, UUPK, berusaha menyediakan ekosistem, supaya kerja asif itu bisa, berintervensi di ranah, penciptaan atau pengkoleksian, kolektif knowledge, yang nantinya untuk keperlindungan. Kira-kira tadi, kesimpulannya sama sekali. Pertanyaan, oleh-oleh teman-teman yang kerja asif, dari saya. Karena aku tercerahkan dengan, mahasiswa teknik bagai dari orang. Bagaimana asif, bagaimana memunyikan, atau meranahkan secara sosial, asif sebagai kreasi peli, dalam kita menjawab, porpoial itu. Nah itu, saya pikir, tidak bisa dibahas di sini kan, harus dibaca ke dalam. Begitu? Oke. Diskusi ini kita tutup, terima kasih, terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Maafi teman-teman. Maafi teman-teman. Saya kembalikan ke direkturnya. Maafi teman-teman.